Hai penambahan powerjet ya tujuannya untuk RPM atasnya supaya lebih narik lagi jadi bisa sanggup sampai 13.000 RPM lebih guys ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian saya enggak dulu bahas karbu PWK ini ya guys ya karena motornya mau bayar pajak ceritanya guys ya jadi supaya suaranya standar-standar aja saya sekarang mau pakai karbu PE24 guys ya nah tapi di video kali ini bukan pe24 standaran guys ya di sini kita akan memaksimalkan performasi karbu PE24 ini supaya bisa cocok untuk motor bore up ceritanya ya jadi eh karbu kecil ini bisa support untuk motor bore up apa saja yang saya rubah disini ya yang kelihatan dulu aja ya sebelum kita bongkar bakar disini saya tambah powerjet guys ya Nah powerjet ini berfungsi menambah suplai bahan bakar di RPM atas kemudian selanjutnya itu bagian flow-nya bagian flow-nya bagian corongnya itu ya saya buat licin ya selicin licinnya ya itu hitung-hitung dibikin superflow jadi semi-superflow lah hitung ya kalau karet ini hanya untuk menahan supaya enggak ada cipratan air aja guys ya jadi ini enggak usah kalian mau pakai velocity juga enggak masalah guys ya biar lebih sempurna flow-nya Nah di sini kita lihat bagian dalam mangkoknya di sini mangkoknya saya pakai PWK PWK yang lubangnya dari kanan ini adalah PWK n racing CPO ya guys ya itu mangkoknya dari kanan kalau kalian enggak mau ganti mangkok PWK bisa pakai mangkok bawaan pe-nya nanti ngambil jalur bensin untuk powerjetnya dari pembuangan ya tutornya banyak di channel lain kalian tonton aja nah untuk PJMJ yang saya pasang di sini kita bongkar dulu karena saya lupa juga guys udah lama nggak dipakai nih eh nah ini saya udah pasang juga separator ini separator untuk karbu PE ya guys ya Nah untuk pilot jetnya disini saya pakai ukuran 28 karena karbonya kecil juga kemudian kita set supaya irit-iritan ya jadi nanti suaranya benar-benar khas motor standar guys tapi yang jelas ini akan tetap powerful untuk RPM atas karena untuk main jet di sini saya menggunakan ukuran ukuran 108 ya Kenapa abang main jetnya juga kecil karena tadi udah ada powerjetnya ini powerjetnya saya pakai pilot jet ukuran berapa ya lupa guys pokoknya pakai pilot jet mikuni nih ya tuh Hai kayak ambil kayak pilot jet standar setrepo lah kurang lebih kayak gini nih bentuknya ini sekali lagi untuk pilot jet ukuran 28 dan minyak 108 ini pilot jet sebenarnya bisa sampai ukuran 35 atau 40 bisa juga guys ya cuman di sini karena tadi kita lihat selang ini mentok ke setelan angin jadi setelan angin nggak bisa lebih dari satu putaran ke satu setengah maksimal ya jadi kalau pakai pilot 35 nanti dapat satu setengah putaran misalnya ya nanti mentok sini guys jadi saya pakai pilot 28 supaya setelan anginnya sedikit itu alasan saya pakai pilot jet kecil di settingan karbu yang sekarang jadi bukan karena supaya irit atau apa ya Nah lebih ke supaya sisaan anginnya enggak nabrak kayak gini nih ini kalau saya pasang kesini kan mepet banget nah nih kalau enggak eh pakai pilot jet kecil dan selang anginnya lebih ngebuka lagi nih mentok besi ya Nah ini kekurangan pakai mangkok pwk yang lubang powerjetnya di sebelah kanan Oke kita lanjut pasang dan cekson oke untuk yang pasang karbu pe24 pastikan ini lubang olis samping dan sedotan bensin atau apa gitu ya ini kalian tutup aja atau kalau mau dipakai ya pakai untuk nyedot bensin bisa eh vakumnya maksud saya kemudian untuk kebutuhan yang membutuhkan sedot menyedot ini bisa dipakai tapi kalau enggak ditutup ya ada dua kalau di pe24 kalau di pe28 cuma satu eh di pe26 itu nggak ada kalau pe26 aftermarket ini untuk jarumnya saya pasang jarum sakti dan untuk head nozzle nya itu juga head nozzle sakti ya untuk jarumnya ini bukan jarum j6zg tapi kalian bisa pakai j6zg juga cuman saya disini mau coba jarum yang untuk pwk28 guys ya yang kemarin saya sebut jarum sakti karena si pe24 ini kan pnp dengan jarum pe28 berarti harusnya dengan pwk28 juga pnp guys untuk jarum sudah terpasang kita lanjut pasang di motornya guys guys karbu pe24 nya sudah terpasang jadi ini benar-benar karbu pe di mode maksimal ya sanggup untuk motor board up mungkin sampai 130 cc itu sangat ideal di selebihnya masih cocok untuk cari akselerasi dan irit ya tapi enggak cocok untuk yang suka top speed tapi kalau sampai cc 130-an ini p24 masih oke guys apalagi kalau sudah dibikin kayak tadi ya hai 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 oke mantap cek gur udah langsung stabil karena memang sudah seperti perhitungan saya biasa ya jadi untuk pilot jet ukuran 28 itu setelan angin di sekitar setengah sampai satu putaran ini saya pakai pilot jet kecil sekali lagi tujuannya bukan untuk ngirit-ngiritan tapi supaya setelan angin ininya enggak mentok ya bisa jadi kalian itu eh nggak usah niru-niru ukuran pjmj-nya sebenarnya saja tapi kalian fokus di tadi yang saya eh perlihatkan yaitu perubahan yang dilakukan yang pertama ini penambahan powerjet ya tujuannya untuk rp matasnya supaya lebih narik lagi jadi bisa sanggup sampai 13.000 RPM lebih guys ya walaupun karbunya ukurannya kecil kemudian selain powerjet supaya maksimal itu flow bagian moncongnya kita bikin halus itu juga tujuannya supaya lebih enak lagi di RPM atasnya jadi powerjet plus dibikin semi super flow ya kayak gitu jadi walaupun ukurannya kecil ini masih bisa menjerit sampai 13.000 RPM dengan mantap tentunya nah supaya settingannya pas pjmj kalian tinggal sesuaikan permintaan mesin kalian ya jadi enggak bisa saya kasih ukuran pasti kalian coba-coba saja tapi untuk patokan bisa ya mungkin pilot jet di sekitaran seperti tadi ya kalau mau setelan anginnya sedikit kayak saya itu di pilot jet di bawah 30 tapi kalau yang standar sih ya 35 ke atas itu yang paling standar ukuran pilot jetnya ya guys ya kemudian untuk main jet itu kalau udah ada powerjet pasti kecil ya di sekitar ukuran 110 108 112 yang paling maksimal mungkin 115 kalau udah ada powerjetnya kemudian kalau tanpa powerjet itu ya ukurannya bisa naik lagi guys di sekitaran 122 sampai 130an ya kalau enggak ada powerjetnya terus kalau open filter ukurannya jadi agak turun ya misal dari yang sekarang saya pakai 108 plus powerjet open filter ya mungkin kalau pakai filter ukurannya di sekitaran 98 untuk main jetnya bang nggak apa-apa kalau ukurannya kecil-kecil kayak gitu nggak apa-apa guys yang penting supply udaranya disesuaikan juga ya jangan sampai bensinnya sedikit udaranya banyak nah itu yang berbahaya tapi kalau komposisinya diseimbangkan itu masih aman guys saya sudah buktikan sebenarnya pernah pakai karbu P26 ini cukup lama itu enggak ada masalah ya malah saya enjoy banget apalagi digunakan sehari-hari karena enakselerasinya enak ngisi ya RPM bawahnya itu kemudian konsumsi bahan bakarnya kalau kita reading stabil itu irit guys ya tapi kalau gaspol-gaspol sebenarnya sama aja ya kalau kita gaspol-gaspol karena ya kalian lihat tadi ada powerjetnya ya jadi kalau gaspol-gaspol itu tetap boros tapi kalau santai-santai ini irit banget guys ya kita sedikit cekson sebelum saya tutup video ini nah itu sedikit ceksonnya ya kalian yang penasaran atau punya karbu P dan ingin dibikin lebih maksimal lagi performanya kalian bisa tiru apa yang saya lakukan di video ini sekali lagi yang saya lakukan disini adalah pertama menambahkan powerjet kedua membuat moncongnya itu semi-superflow dilicinkan ya bisa pakai amplas dengan amplas kasar kemudian di lanjutkan amplas halus sampai kinclong kayak gitu guys ya terus terakhir pakai autosol biar perfect kemudian untuk PJMJ kalian tinggal sesuaikan sesuai permintaan mesin kalian plus telan anginnya juga tentunya dan untuk head nozzle dan jarum ini saran dari saya pakai yang sudah custom-an jadi ya guys ya misal bisa bikin eh bikin pesen di saya link sopinya ada di profile kalau masih ada stoknya ya bisa langsung check out kalau enggak ada nunggu saya restock lagi karena untuk p24 ini salah satu yang best seller guys ya saya baru posting pasti langsung sold out lagi saya yang baru posting lepasti langsung sold out lagi jadi kalian yang butuh pantau aja sopia saya siapa tahu stoknya di apa lagi dan kalian kebagian tentunya ya dan untuk eh selanjutnya tadi kalian lihat ada separator ya atau stabilizer bensin di daerah main jet dan pilot jet supaya saat nikung-nikung atau motor miring-miring itu bensin di area itu stabil tapi itu opsional kalau kalian jarang lewati jalan dan tukang tikung itu enggak terlalu kerasa kok rasanya benar-benar dikit banget lah istilahnya ya mungkin sekian perubahan yang saya lakukan pada p24 ini supaya mampu berteriak sampai 13.000 RPM dan tentunya kalau dipakai pelan tetap irit juara lah recommended banget untuk karbodailius sampai turing-turing ceria ya sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya eh yang mau bertanya seperti biasa silahkan bertanya di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah